Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial pada hari ini tanaman melon ini berumur 30 hari setelah tanam ini untuk yang satu petak paling atas ini benih merlin kemudian yang dua petak dibawahnya itu nyuki nanti terakhir kali saya upload tanaman ini waktu itu masih umur 6 hari setelah tanam jadi lumayan lama sekitar 24 hari saya tidak upload video karena untuk penanaman sekarang ini lahannya lumayan luas jadi kurang lebih sekitar 2 hektare dan terbencar di beberapa tempat jadi tidak terkumpul di satu tempat sementara yang disini ini tanaman kurang lebih 3.000 di cabang jadi 6.000 sekitar 1.4 hektare yang disini coba kita lihat tanaman yang lainnya ini untuk merlin kemudian ini nyuki nanti nyuki nanti ada dua petak ini sama ini yang nyuki nanti kemudian bawahnya merlin lagi dua petak dan yang paling bawah sky darah pada hari ini akan saya lakukan penyemprotan jadi ini rutin memang jadwalnya penyemprotan nah ini dia tenaga kerjanya yang bagian spray sudah datang untuk penyemprotan penyemprotan sore hari agak sulit ya belum belum bisa dijadwalkan sore karena sore sering turun hujan jadi tidak bisa dipastikan penyemprotan sore makanya untuk penyemprotan ini selalu pagi hari seperti ini karena hujan lebih sering turunnya sore hari daripada nanti waktunya jadwalnya spray ternyata hujan malah tertunda malah mundur malah nanti berpengaruh ke tanaman jadi sekalian pagi jadi selalu pagi hari bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ke channel ini barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat buat anda seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwasannya pekerjaan untuk petirian melon ini harus rapi seperti ini misalnya sekarang di umur ke 30 hari ini untuk merambatkan atau jepreti sudah selesai semua kemudian untuk pangkas-pangkas daun yang bagian bawah juga sudah selesai coba kita lihat calon buahnya ini agak ke atas tapi terbuang berarti ini calon buahnya sudah basang jadi sekalian dibuang jadi pangkas-pangkas rantin yang bawah sudah selesai kemudian ini merambatkan juga sudah selesai ini jadwal selanjutnya adalah seleksi buah jadi sekitar 3 hari lagi buahnya diseleksi kemudian langsung digantung jadi diusahakan di umur 40 pekerjaan sudah selesai semua jadi 10 hari ke depan ini seleksi buah dan menggantung buah sudah selesai coba kita lihat untuk merlin dan juga darah yang di barat pondok itu tadi yang nyuki nanti 2 petak kemudian ini darah 1, 2, 3 petak ini khusus darah namun ada beberapa yang nyuki nanti sulaman karena benih nyuki nanti ada sisa kemudian di sebagian ada yang ditanam di sini tapi lebih banyak merlinnya kalau darah sini masih ini merlin ya ini ini juga merlin yang di bawah ini sampai ke sana nah termasuk yang di belakang saya ini juga merlin yang paling bawah sendiri itu adalah roh darah sky melon darah nah ini dia melon darah F1 ini masih ada daun sisa pemangkasan kemarin jadi untuk 10 hari ke depan ini pekerjaan lumayan banyak ini jadi selain seleksi buah juga menggantung buah juga biasanya masih ada sebagian yang belum dipangkas juga masih ada yang belum di jepret belum dirambatkan sampai ke atas baiklah sahabat petani maju dimana-manda berada terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati